Nah ini ganteng bahan Bahan-bahan jantan Single belum pasangan Kasih nama siapa Om Beb Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya pendekar Umbrus Channel yang baik hati dan tidak sombong Kali ini kita ketemu langsung Dua maestro ya Tetangga kota ini dari Tegal dan ini dari Berbas Yang satu ini tidak asing lagi Ini bener-bener legendaris bener-bener maestro Yang namanya itu apa namanya ya Terbenam Terbenam namun kini sekarang Sekarang ini mau diangkat sama channel Umbrus ya Dan satunya lagi bener-bener ini joki gue Raisa Andi Mantap jiwa Kita langsung ke mas Reza dulu nih Mas Reza Mas Reza kayaknya ada orbitan baru lagi nih Jantan nih Kemarin 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 Jasmine Betina ya Sekarang Jantan ya Mas Waud Ini orbitan baru lagi mas Baru Jantan juga Katanya rahasia beb Kalau udah masuk nasional Waduh dibuka Tanya dulu ke mas Waud ya Kalau mas Reza udah biasa nanti Biar netizen kita itu penasaran dulu Biar penasaran dulu Seperti apa mas Reza nyetak jantan gitu Kita ke maestro dulu Maestro Tegal Mas Waud Mas Waud Bahan konsep yang dikerodong rahasia itu bang Asal mulanya dari mana bang Asal mulanya sih Belitik Yos Belitik Yos Iseng-iseng niatnya mau buat pasangan betina Waduh Mau buat pasangan betina Ketika udah tak pasangin Sudah tak pasangin Si dia nya itu di apa namanya Di Bantai Bantai Sampai kepalanya Botak Waduh Nah ini Tak rawat dulu Biar sembuh Ditaruh di sangar Umbara Terus Nah pas setelah Empat bulan Guru gacor 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 Eh Tahunnya Enak burung gitu Wih Rezeki Ceritanya ini jackpot temen-temen ya Cuman biasanya bang Waud ini Bahasanya terlalu panjang Tinggal bilang Jackpot aja Takut gak ada yang bersanya bang ya Jadi kita ceritakan Sedetail mungkin ya bang ya Nah ketika gacor tersebut Bang Waud itu Tolak ukurnya Oh ini burung Jadi bahan konslet Itu seperti apa bang Ciri-cirinya Yang bisa dikatakan bahan konslet itu bang Gini ya Gini ya pas di sangkar umbaran Lagunya berubah gitu Bener-bener keceng minor Padahal pas waktu beli itu Burung ngekeknya standar Nah gak tau itu Karena pakannya keceng Terus hariannya Diumbar terus itu kan Tau-tau Lagunya itu Minor Nah Akhirnya tak pasangin Disengiseng Eh malah ngunci burung Wih maestro tegal Banyak rezek ini Bang jangan lupa nanti mil bang Mil bang Mil Bang 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 Jangan bang Jangan bang Jangan Jangan buka harga dulu Nanti ada yang Ya biasa Janganlah Bang Waud Bikin owner Jangan bang nanti Harganya Bisa langsung Inbox langsung aja Di bawah ya Nanti kasih nomor WA-nya Di bawah Silahkan tanya sendiri Ada teman-teman yang Tanya Kenapa Waud itu Murah-murah Karena gini Saya dapetnya dari kios Murah juga Ngapain harus jual mahal Nah Yang penting kan untung Nah Kalau bisa tuker PCGG Bang Kembali lagi Proses tadi bang Ya Dalam Proses tersebut Tadi kan dibantai Ini ya Habis dibantai Dikasihkan Kandang kotak Terus terpantau Gacur Terpantau Nadanya minor Ya bang Itu proses Berapa bulan sih bang Kurang lebih Empat bulanan Empat bulan Itu disakar Kotak Itu Makanya Kenceng terus Enggak kena jemur Enggak kena mandi Sama sekali Niatnya sih Enggak bikin Gacorin sih Bikin lukanya itu Sembuh Sembuh Iya Nah Kadang seperti ini Bang Ada burung yang Tidak dirawat Tiba-tiba gacor Ya bang Mungkin faktor Kenyamanan sih Bang ya Faktor kenyamanan Tiba-tiba gacor Tiba-tiba ngedobol Tiba-tiba nadanya Berubah ya bang ya Jadi burung itu Tergantung karakter Masing-masing nih Saya juga pernah Dengar tuh Ceritanya Si jenderal juga Itu punya Temennya Bang Waud itu ya Mas Rindun Disampaiin Tiba-tiba konser Ya saya percaya bang Saya percaya Saya percaya Cerita seperti itu bang Jadi ketika Terpantau minor Ketika terpantau 2 bulan Langsung di Rawat ya bang ya Ini udah Udah ada pasangan belum bang Udah Udah ada pasangan Udah jalan Cuman kurang Guget gitu Ya masih proses Jadi kita langsung ke Meso brebes Jangan lupa bahagia Bang Reza Ini orbitanya Namanya siapa bang Belum ada judul Oh belum ada judul Duyung dayani Masih berapa Bang Reza Ceritain dong Ini asal-mualasalnya Burung Duyung dayani ini Dari mana bang Dari kacoran Dari kacoran Dari kacoran Beli di apa bang Postingan Enggak Jadi temen Temen Cuman liatnya Durasinya lumayan Emang lagu Ya setarikan lah Menurutku Udah udah kena Proses Alhamdulillah mas Makin enak Walaupun Apa ya Masih single lah Posisinya burung Tapi ini saya terpantau Ini burung Udah konslet oh bang Ya kalau ngomong Udah konslet ya Berarti rejeki mas Belum konslet Soalnya belum jalan di kantangan Cuman Bahasa sekarang nih bang ya Bahasa sekarang itu Konslet di rumah bang Bahasa di rumah bang Cuman bahasa-bahasa Yang mereseknya itu Biasanya merendah Jadi Ya katakan udah konslet lah Tadi saya udah lihat videonya Nanti saya sisipkin Videonya ya Cuman disini yang uniknya ini Nadanya persis yang kayak kemarin bang Mansoleh bang Mansoleh Nanda standar ya bang ya Awalan gacorannya kan emang Di bawahnya soleh Naruhnya Jadi mungkin ya ke master lah Itu berapa bulan bang Dari beli Gacoran Katakanlah gacorannya Paling nada standar ya bang ya Faktor-faktor ya bang Itu berapa bulan bang Aduh Kalau berapa bulan Alhamdulillah sih ini Lumayan cepat mas 6 bulan 6 bulan ya 6 bulan jadi abang ya Belum 6 bulan baru lagu Kalau jangka udah jadi Cuan Angelman Angelman teman-teman Bahasa Angelman itu Bahasa Indonesia itu Susah banget Kalau bang Reza itu Memang bener-bener Merendah ya Sama bang Wau juga Ini bener-bener Sama-sama panutan saya Tidak ada yang ditutup-tutupin Teman-teman Bang Wau juga Tadi Dapat beli dari Real Real dari kiosk Tiba di bangonslet Yang namanya juga Rezeki ya bang ya Bang Reza Beli udah gacor Di proses 6 bulan Tiba di pengendobel Cuman Ya ini Faktor sekarang kok Banyak banget Adanya dari datar Tapi kok ngendobel ya bang ya Ya Yang penting sabar aja mas Kalau proses Kalau kita kan lihat jantan Kalau posisi birainya Di step Kayak gitu Terus 2 bulan Kita harus berani spekulasi Di ternakin dulu Di restore lagi Nanti kalau birainya Naik lagi Dia bisa loncat juga mas Seperti itu Kalau jantan Susah buat keluar 2 bulan Ya Solusinya kayak gitu Menurutku Itu Perawatan Sama seperti bang Wau Disampahin doang Atau gimana Ya Cuma rawatan hidup Yang penting konsisten mas Kalau Rawatan spesial Kita mending Rawat Itu Ya kan Peleman Yang jelas Yang jelas Buang birahi sih Kalau ini nambah birahi Enggak bang Maksudnya Rawatan konsisten itu Seperti tadi kan Bang Wau Ceritakan Ya tidak ada rawatan konsisten Cuman Dibarkan saja Disampain aja Tiba-tiba Ngedobel Tiba-tiba Nadanya minor ya Kalau bang Reza ini Rawatan konsistennya Seperti apa Bisa disebutkan bang Pagi mandi jemur Tetap mas Kalau siangnya Tak angin-angin Tak rendeng Seperti itu terus Setiap badinya Untuk Diburkan konsisten Ya kayak gitu Untuk penjemuran Berapa menit mas Kalau penjemuran Lumayan mas 2-3 jam Di rendeng-rendeng juga ya Sama burung Bang Jantan itu Mandi malam gak sih Kalau mandi malam Tergantung posisi Birahinya Kalau misalnya Lagi tinggi-tinggi banget ya Mandi malam wajim Samutnya kan Nanti ngeplos Sabang Sekarang saya tanya Bang Waud nih Bang Jantan mandi malam gak sih bang Kalau jantan sih Untuk saya sendiri ya Saya sendiri itu Fokusnya ke pagi Fokusnya mandi ke pagi Yang sampai Malamnya itu Fokus digantung Biar bingung Oh Tapi balik Burung udah jadi Udah enak Wajib Wajib Oh Seperti itu ya Jadi kalau versi bang Versi bang Waud itu Kalau burung udah jadi Udah Jalan di gantangan Wajib mandi malam Versi bang Reza Mandi malam itu Kalau burung Birahinya Terlalu tinggi Terlalu tinggi Sekarang bang Waud nih Bang Burung jantan itu Ketika dijodohin itu Apakah bisa drop bang Baru konslet ya Baru konslet Kalau Dianya hanya Baru gacor-gacor Biasanya drop Dia fokusnya ke kawin Oh Suara Tapi kalau dia Menurut konsletnya Doblannya udah kuat Mungkin enak Karena kan karakter burung Kan masing-masing Seperti itu teman-teman Jadi Versinya bang Waud Itu Kalau jantan Dikasih pasangan Katakanlah Sudah konsletnya Dalam ya Bang Bahasa sekarang kan konslet Padahal kan konslet itu Ya itu bang Konslet itu apa sih bang Gak tau Kirain orang Disetrup konslet bang Bahwa powerbank Gue kalau ngebrok Dua orang ini Ketawa mulu Beb Bang Reza Sebagai penutupan bang Nanti bang Waud juga ya Saran buat pemula Memproses jantan konslet itu Seperti apa bang Kita lihat juga di materinya mas Yang penting Yang penting Yang penting Kondisens Harus tetap Gimana ya Lebih ke kemistri lah Insting kita Lihat-lihat Lihat sama emosinya Jadi insya Allah Kalau konslet itu rezeki Ya mungkin ada Cuma Kalau kita nikmati Per proses Lebih Tips buat pemula Biar semangat Biar tidak butuh Tidak takut Kondangan Tetap semangat Intinya Jangan ambisi Tetap nikmati Sekarang bang Waud Tip buat para pemula Biar gak bosen Apa namanya ya Jangan Jadikan Hobi itu Untuk Berperang lah Beban pikiran ya bang ya Kita cari kawan Seneng-seneng Untuk perdagangan Ini kan bangun semua Untuk perdagangan nih Kita tidak punggiri bang Saya juga bakun bang Jujur saya juga bakun Saya bakun Karena burung saya banyak banget Ketika jadi Kalau gak dijual Terus buat apa bang Nah sekarang nih Bahasa bakun nih Bang Waud dulu Kata-kata hari ini Apa sih ya Kalau memang Ada untung Ngapain harus yang Lebih-lebih gitulah Cukup dikit Yang penting berkah Iya Asal baticul Udah 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 seperti itu Bang Reza Kata-kata buat hari ini Kata-kata hari ini Asalkan PCI Kita lepas Dia Dia materialistis Kalau dia apa adanya Seperti itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tidak menonton video ini Terima kasih Tidak menonton video ini